Selamat siang, selamat ketemu lagi bersama saya Blankong Almonium yang selalu berbagi pada pengetahuan di seputar Almonium pada siang hari ini sedang beraktifitas pada pembuatan dari pintu wastafel yang memakai bahan atau pintu sledding dan ini untuk pintu sleddingnya sudah selesai pada pembuatannya dan relnya yang sudah dirakit dan pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan untuk macam atau nama bahan pada pembuatan pintu sledding untuk pintu wastafel ini terdiri dari beberapa macam untuk pembuatannya yang yang mana terdiri dari berbeda-beda pada frame untuk pembuatan jendelanya dan ada delapan macam dan ini untuk bahan-bahannya akan saya sebutkan satu persatu untuk pembuatannya sebelum ke pembuatan dari daun jendelanya terlebih dahulu dibuatkan untuk rel-relnya yang mana rel akan dipasangkan pada kusen dari lubangnya dan untuk rel-relnya ini terdiri dari rel bawah dan ini untuk pemasangannya pada bagian jisi bawah dan untuk profil dari bagian samping ini terlebih dahulu ini untuk profilnya ini untuk pemasangannya nanti menghadap ke atas ini seperti ini dan selanjutnya untuk rel atas ini dipasangkan pada bagian atas dan untuk profil dari samping ini untuk rel atas untuk profilnya dan selanjutnya untuk tiang pentok ini dipasangkan pada kanan kiri ini untuk tiang pentok kedua jendela ini nanti akan masuk ke dalam tiang pentok ini untuk penggeseran kanan kirinya dan selanjutnya setelah dirangkai atau dirakit untuk relnya selanjutnya bisa kita buatkan untuk daun jendelanya atau daun pintunya dan ini untuk pintu yang sudah selesai pembuatannya dan ini terdiri dari rem-remnya untuk rem bawah dan atas samping kanan kiri ini semuanya berbeda bahan dan untuk bagian bawah ini namanya untuk rel penempatan roda atau ambang bawah dan selanjutnya untuk ambang atas dan berikutnya juga untuk kanan kiri ini untuk framenya berbeda, ini tiang kait ini untuk profil dari tiang kait tersebut ini berbeda pada tiang polos ini kanan kiri juga berbeda untuk pemasangannya dan ini untuk tiang polosnya untuk pintu sledding kita memakai satu lubang dua pintu maka untuk pembuatannya nanti akan yang kaitnya akan saling berkaitan pada sisi bagian tengah seperti ini dan untuk pemasangan daunnya nanti bisa disesuaikan bagian yang di luar memakai pemakaian yang lebih halus untuk ACP nya dan ini sudah siap dipasangkan pada lubang pintu wastafel yang akan dipasangkan dan untuk pemasangan dari rel untuk ke lubangnya pada pintu wastafel tidak perlu memakai kusen bisa langsung disekrubkan ke tembok untuk pemasangannya dan bisa juga dipasangkan pada kusen bisa memakai hollow untuk ukuran satu kali dua juga bisa untuk penyekrubkan ke kusennya dan bisa juga langsung ke tembok ini ada pilihan masing-masing untuk pemasangannya dan setelah dipasangkan untuk pemasangan dari relnya bisa dipasangkan untuk kedua pintu selanjutnya dan cukup mudah untuk pemasangannya dan untuk aksesoris untuk pintu setting ini ada tambahan untuk pemasangan roda pada bagian bawah ini memakai roda yang kecil berbeda dengan pemakaian pada pintu sleding bahan yang gede bahan pintu geser nanti bisa dipasangkan roda yang lebih gede untuk pemasangan daun-daunnya yang lebih kuat menahan untuk pemasangan daun seperti kaca untuk beban yang berat dan untuk pemasangan dari daun berbahan ACP ini bisa kita pasangkan kita kareti pada sisi bagian dalam dan bagian luar bisa kita ganjal untuk lebih menjepit dan bisa kita silen untuk sisi bagian luarnya dan demikian untuk sedikit pengetahuan dari jadi macam bahan dari pembuatan pintu sleding untuk pintu wastafel yang terdiri dari beberapa macam untuk nama bahannya dan ini sangat banyak untuk pembuatan bahannya berbeda pada pembuatan jendela sleding ataupun pintu sleding di cashman jendela cashman maksudnya ini ada 8 untuk pembuatan plus kusen dan semoga pengetahuan ini atau sekilas pengetahuan dari macam nama bahan pintu sleding bahan ekonomi semoga menambah pengetahuan dan bermanfaat dari saya cukup sekilas kemudian sampai ketemu lagi pada pembuatan pembuatan berbahan aluminium selanjutnya